Selanjutnya ada Retraptor Vanishing Lannius Retraptor Vanishing Lannius ini adalah jagoannya di Retraptor Deck Efeknya adalah ketika kita menormal summons atau men-special summonsnya dari tangan atau dari deck Atau dari kuburan Kita bisa menggunakan efeknya Efeknya adalah kita bisa men-special summon satu Retraptor Monster level 4 ke bawah Yang ada di tangan langsung men-special summonsnya Jadi kalau misalkan kita punya 3 kartu ini langsung di tangan ketika kita memulai pertandingan Kita langsung bisa men-special summonsnya ke arena Ini bagus untuk excessive material Jadi kalau misalkan kita punya 3 kita bisa men-special summons 4 Kalau misalkan kita punya 4 kartu Retraptor Monster di tangan kita Selanjutnya kita menuju ke spell Spell Magic Card ini untuk nama Retraptor sendiri Saya memakai Retraptor Call yang pertama Retraptor Call ini berfungsi Ketika kita mempunyai 1 Retraptor Monster yang ada di arena Kita bisa men-target Retraptor Monster tersebut Untuk memanggil men-special summons Retraptor Monster dengan nama monster tersebut Contoh Vanishing Lannies kita target dengan kartu ini Kita bisa melanggil Vanishing Lannies lain dari deck ke tangan kita Eh bukan dari deck ke tangan ke arena kita maksudnya Seperti itu di dalam Defense Position Mode Efeknya tetap ada Kita hanya bisa menggunakannya sekali Retraptor Call Satu putaran Selanjutnya ada Retraptor Nest Nah Retraptor Nest ini biasanya saya ambil Saya pasang cuma satu di deck Karena kalau misalkan kita punya dua juga Kita pasang dua-duanya di area Nah kita cuma bisa memakai satu doang Jadi saya cuma pasang satu aja di deck saya Biasanya saya ambilnya Itu dengan efeknya Mimik Rillenius Efeknya Retraptor Nest ini Bisa kita aktifkan ketika kita mempunyai Dua Retraptor Monster di arena kita Dua atau lebih Dua atau lebih Efeknya adalah kita bisa mengambil satu Retraptor Monster Yang ada di deck level berapapun Ke tangan kita langsung Seperti itu Kita hanya bisa menggunakannya sekali Dalam satu putaran Ini Continuous Spell Card Nah Continuous Spell Card itu Spell yang tetap berada di field Selama spell itu tidak dihancurkan Selanjutnya ada Rai Geki Rai Geki ini berfungsi untuk Menghancurkan seluruh monster lawan Karena efek dari Retraptor Monster ini Banyak yang tidak bisa menghancurkan kartu Makanya Untuk menghancurkan kartu Saya memakai Spell Card Bantuan Rai Geki ini di luar Retraptor Kartu Selanjutnya untuk Rank Up Magic nya Ini Kita yang pertama Ada namanya Rank Up Magic Doom Double Force Ini Rank Up Weak Jadi kita bisa menggunakannya Di giliran musuh juga Atau di giliran kita Efeknya adalah ketika Satu Retraptor XJZ Monster kita Di hancurkan lewat battle Bukan lewat efek Itu kita bisa menghancur Men Special Summon Lagi dari kuburan Ke arena Dan menggunakannya sebagai XJZ material Untuk rank yang digandakan Contohnya Kalau misalkan yang hancur Retraptor XJZ Monster Rank 4 Maka kita bisa Men Special Summon dari Extra Deck Rank 8 Atau rank 5 Kita bisa men Special Summon Rank 10 Seperti itu Selanjutnya ada Rank Up Magic Red Force Rank Up Magic Red Force ini Bisa digunakan ketika kita Mempunyai Satu XJZ Retraptor Monster Di arena kita Kita bisa menggunakannya Untuk XJZ Material Dengan menggunakan kartu ini Satu rank di atas Rank Monster tersebut Contoh Kita pakai rank 4 Kita bisa men Special Sama dari Extra Deck Rank 5 Atau rank 5 Ke rank 6 Seperti itu Selanjutnya Ada Rank Up Magic Raptor's Force Nah Rank Up Magic Raptor's Force ini Quick Spell Jadi bisa kita gunakan Di Giliran musuh Efeknya adalah Ketika Monster Retraptor XJZ kita Dihancurkan lewat battle Atau lewat Efek kartu Kita bisa Men Special Summon Dengan efek kartu ini Dan menggunakannya Untuk XJZ Material Satu rank Di atas Monster yang hancur tersebut Contoh Yang hancur level 4 Level 5 Sudah tahu lah Seperti itu Selanjutnya Rank Up Magic Revolution Force Nah Ini Quick Spell juga Jadi kita bisa Menggunakannya juga Di Musuh Di giliran musuh Tapi dia punya Dua efek Yang pertama Kita bisa menggunakannya Kapanpun Entah itu Di Draw Pass Musuh Atau di Stand By Pass Musuh Atau Main Pass Atau Battle Pass Kita bisa Menggunakan Dengan Menargetkan Satu Retraptor Monster Yang kita Gunakan Atau kita Kontrol Di Arena kita Untuk Menjadikannya Excessed Material Satu Rank Lebih tinggi Itu Retraptor Monsternya Nah Efek yang kedua Adalah Apabila kita Tidak mempunyai Monster Gitu ya Tetapi musuh Mempunyai Excessed Monster Yang tidak Mempunyai Excessed Material Kita bisa Menggunakan Excessed Monsternya Musuh Untuk Merank up Satu Rank Lebih tinggi Daripada Ranknya musuh Jadi mengerikan Sekali ini efeknya Seperti itu Kita hanya bisa Menggunakannya Sekali dalam Satu putaran Oke Selanjutnya Nah Ini dia Rank up Normal Yang paling Diandalkan Ketika Kita memakai Retraptor Deck Yaitu Rank up Magic Skip Force Rank up Magic Skip Force Ini mempunyai Efek yang lumayan Jadi kita bisa Menggunakannya Dengan menarget Satu Retraptor Monster Yang kita Kontrol Di Arena Untuk Menggunakannya Sebagai Excessed Material Dua rank Men Special Summon Dua rank Di atas Rank tersebut Contoh Rank 4 Kita gunakan Magic Skip Force Ini Menjadi Rank 6 Atau rank 8 Ke rank 10 Biasanya itu Saya pakai Untuk Rank up Magic nya Last Tricks Ketika setelah Dirilis Saya pakai Nanti Rank 8 Satelit Cannon Falcon Saya rank Up Magic Dengan Kartu Ini Menjadi Rank 10 Ultimate Falcon Ultimate Falcon Itu Gak bisa Dikalahkan Susah Nanti kita Bahasnya Di Extra Deck Nah Efek Keduanya Saya Sebut Mengerikan Karena Skip Force Ini Setelah Dikirim Ke Keburan Di giliran Selanjutnya Di giliran Kita yang Selanjutnya Setelah Kartu Ini Dikirim Ke Keburan Kita bisa Membanis Kartu Ini Bersama Dengan Satu Raptor Monster Yang ada Di Keburan Untuk Mentarget Satu XJZ Monster Dari Keburan Untuk Dispesial Summons Ke arena Lagi Jadi Kalau Misalkan Contoh Ada Ultimate Falcon Kita Diancurkan Ke Keburan Dengan Membanis Kartu Ini Kita bisa Dispesial Summons Lagi Di giliran Kita Selanjutnya Pokoknya Mengerikan Saya Saya Pasang Tiga Di deck Saya Selanjutnya Ada Yang terakhir Ada rank up Magic Soul Save Force Nah Kartu ini Juga Mengerikan Kenapa Karena Kita Bisa Menggunakannya Untuk Rank Up Lagi Dua 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 Rank Lebih Tinggi Dengan Menggunakan XJZ Retraptor Monster Yang ada Di kuburan Jadi Dengan Mentarget Satu XJZ Monster Yang ada Di kuburan Kita Bisa Men-special Summons Dan menggunakannya Sebagai XJZ Material Dua rank Lebih tinggi Dari XJZ Monster Tersebut Rank XJZ Monster Tersebut Tapi Dengan Bayaran Kita harus Membayar Setengah Left Point Kita Itu Untuk Rank Up Magic Selanjutnya Untuk Equip Ada Retraptor Ultimate Mesh Retraptor Ultimate Mesh Ini pun Punya Dua Efek Yang Pertama Dengan Mentarget Satu Retraptor Monster Yang kita Kontrol Itu Kita Bisa Menambahkan Attack Sebesar 1000 Selanjutnya Efek Keduanya Ketika Retraptor Monster Diserang Dengan Monster Yang Attack Lebih Besar Daripada Attack Retraptor Monster Yang sudah Dipasangi Kartu Ini Itu Kita Bisa Menegat Kehancurannya Dan Tidak Menerima Damagenya Dengan Menghancurkan Kartu Setelah Ini Setelah Itu Kita Bisa Menambahkan Satu Rank Up Magic Spell Card Ketangan Kita Dari Deck Jadi Mengerikan Selanjutnya Untuk Kartu Luar Lagi Saya Memakai Twin Twister Twin Twister Ini Bisa Digunakan Untuk Menghancurkan Spell Card Lawan Sebanyak Dua Atau Spell Card Kita Sendiri Sebanyak Dua Juga Biasanya Saya Pakai Kartu Ini Untuk Mendiscard Mimik Relenius Atau Vasilenius Yang Saya Discard Seperti Itu Karena Efek Dari Retrator Monster Yang Bisa Menghancurkan Spell Atau Magic Card Itu Cuman Satelit Cannon Falcon Dan Yang Lainnya Tidak Bisa Makanya Saya Pasang Satu Kartu Untuk Magic Card Selanjutnya Kita Masuk Ket Trap Card Yang Pertama Ada Icarus Attack Icarus Attack Ini Berguna Untuk Menghancurkan Dua Kartu Yang Ada Di Arena Dengan Merilis Atau Menteribut Satu Winged Beast Tipe Monster Karena Retrator Monster Ini Ada Tipe Winged Beast Monster Makanya Kita Bisa Menggunakan Kartu Ini Biasanya Saya Pakai Untuk Menghancurkan Monster Atau Spell Cut Musuh Yang Ada Di Arena Musuh Di Gilirannya Seperti Itu Selanjutnya Ada Lagi Yang Dari Kartu Luar Yakni Quacking Mirror Force Kartu Ini Berguna Untuk Ketika Kita Tidak Mempunyai Kartu Apapun Atau Mempunyai Retrator Monster Yang Yang Laman Itu Kita Bisa Membalikan Monster Yang Menyerang Seluruh Monster Musuh Yang Menyerang Menjadi Fast Down Defense Mode Dan Tidak Bisa Membalikan Kartunya Lagi Ke Fast Up Jadi Walaupun Ada Kartu Yang Efek Yang Tidak Bisa Dihancurkan Seperti Bells Itu Bells Dragon Tidak Bisa Diancurkan Itu Bisa Diancurkan Lewat Waking Mirror Force Untuk Yang Nama Retraptor Return Punya Dua Efek Yang Pertama Ketika Kartu Ini Berada Di Field Dan Satu Monster Retraptor Kita Diancurkan Lewat Battle Kita Bisa Mengaktifkan Kartu Ini Dan Mengambil Satu Retraptor Monster Yang Ada Di Kuburan Menambahkannya Ke Tangan Seperti Itu Nah Ketika Kartu Ini Terkirim Kekuburan Ada Satu Retraptor Monster Kita Diancurkan Lewat Efek Kita Bisa Membanis Kartu Ini Dan Menambahkan Satu Retraptor Monster Yang Hancur Tersebut Ke Tangan Kita Yang Terakhir Ada Raptor 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 Gas Ini Berfungsi Untuk Meniadakan Efek Kartu Spell Atau Magic Lawan Yang Aktif Ketika Kita Mempunyai Retraptor Monster Di Arena Kita Seperti Itu Itu Untuk Penjelasan Main Deck Main Deck Itu Deck Utama Yang Kita Pakai Untuk Retraptor Deck Seperti Itu Jadi Ada Lagi Kartu Yang Tidak Saya Pakai Itu Yang Level 6 Retraptor Yang Level 6 Karena Susah Dipakai Jadi Saya Tidak Memakainya Sekarang Kita Lanjut Untuk Extra Deck Nya